Saya akan ngelisiknya eksklusif. Dan setelah di hadapan saya sudah ada redaktur pelaksana nasional majalah Tempo, Stefanus Pramono. Bung Stefanus, terima kasih. Jadi hasil temuan Tempo, majalah Tempo menemukan bahwa ada dua pejabat dan sejumlah politisi yang terkait dengan tes PCR. Betul. Apa kaitan mereka berdasarkan Tempo? Oke, pertama kami melihat dokumen perusahaan, akta perusahaan. Dari mana dapatnya itu? Kami dapatnya itu secara resmi dari Dirjen Ahu. Oh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkum HAM. Betul. Dan itu bebas untuk diminta? Kita bisa membayar, membeli aktanya dengan membayar... Secara legal ya? Legal. Oke, baik. Dari situ kemudian kami menelusuri ini sebenarnya dibalik perusahaan PCR ini, penyedia jasa layanan PCR ini. Ada siapa tuh? Dan kami melihat nama-namanya dari perusahaan-perusahaannya kami lihat pemegang sahamnya siapa saja. Dan di situ ada beberapa nama, seperti misalnya Pak Luhut Panjaitan, perusahaannya berkongsi dengan perusahaan-perusahaan lain atau yayasan yang juga dimiliki oleh pengusaha. Seperti misalnya Pak Garibaldi Tohir atau Pak Boyi Tohir, kita tahu bahwa dia adalah kakak dari Menteri BUMN, Erick Tohir. Dan kita tahu juga di situ ada Ketua Umum Kadin melalui Indika, Arsyad, terus juga ada Patrick Waluyo melalui Northstar. Dan kalau kita lihat ya memang lingkaran dua orang ini kan ada Pak Luhut dan juga ada kerabat dari Pak Erick Tohir gitu ya. Yang kita tahu sebenarnya dua-duanya ini adalah orang dekat presiden. Kalau dikatakan bahwa mereka ini dari sebelumnya pengusaha lalu kemudian sekarang berusaha, sekarang ikut juga dalam usaha ini. Temu menjawabnya seperti apa? Sebenarnya tidak ada yang salah kalau kemudian pengusaha itu menjalankan bisnis PCR. Tidak ada yang salah. Nah tapi kenapa tidak di-declare dari awal? Oke, transparansi ini? Transparansi. Dan kita melihat ini ada konflik kepentingan. Kenapa? Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dalam rapat kabinet itu, Pak Luhut mendorong supaya harga PCR diturunkan. Tapi juga dia mendorong supaya tes PCR itu digunakan. Betul, untuk pesawat waktu itu. Pesawat, walaupun kemudian setelah kami terbit dibatalkan. Saya ingin lihat bahwa ada Pak Luhut di sini yang tersebutkan, ada juga Pak Erick Tohir meskipun terkait dengan kakaknya ya, Garibaldi Tohir, Boy Tohir. Mereka mengatakan bahwa ini bukan diambil keuntungannya oleh mereka. Jadi ini digunakan misalnya untuk PCR gratis dan lain sebagainya. Bisa saja seperti itu, walaupun too good to be true ya. Tapi kalau kita... Anda nggak yakin dengan itu? Saya percaya bahwa masih ada orang-orang baik gitu, tapi ada juga tetap saja namanya ini bisnis PCR. Apalagi kita tahu bencana ini adalah festa. Kita lihat misalnya Pak Juliari dulu gitu ya, kalau kita sedikit keluar. Lalu juga kami pernah menulis soal rapid test yang abal-abal dari Cina gitu. Dan diimpor juga oleh salah satu BUMN kita. Ya ini bencana adalah festa. Jadi apa bayangan tempo? Keuntungan yang diperoleh oleh pejabat yang mendirikan perusahaan lab PCR. Meskipun dikatakan tadi, nggak ada dividen yang diambilnya. Kami mendapatkan dokumen juga dari salah satu lembaga pemerintah yang menghitung jumlah biaya atau tarif tes PCR. Dan kami menghitung ulang dan di situ dengan biaya 495 ribu atau tarif 495 ribu, keuntungan yang dapat itu bisa sampai 293 ribu atau lebih dari separuhnya. Kalau kita lihat belakangan ini kan ada yang menyebutkan bahwa ini kami cuma 2,5%. Oke, kita bicara 2,5%. 2,5%. Anggaplah 700 ribu, benar yang seperti ditulis. 2,5% apa aja nih? 2,5% dari semua tes PCR yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, kecil kok porsinya. Iya, sangat kecil. Kalau keuntungan juga nggak gede-gede amat, porsi kami cuma 2,5% dari seluruh tes PCR yang pernah ada. Nah, kalau kita hitung dengan biaya 495 ribu saja, dengan 700 ribu, itu keuntungan atau potensi keuntungan yang bisa didapatkan itu adalah lebih dari 200 miliar. 200 miliar, dalam waktu? Ketika harganya 495 ribu. Apalagi ketika 1 juta, apalagi ketika 2 juta. Ketika 950 ribu, ya kan? Ketika 950 ribu berapa keuntungan yang didapat? Dengan reagen yang bukan dari Cina. Kalau yang dari Cina itu jauh lebih murah. Dan keuntungannya mungkin bisa berlipat. Lebih dari 2 kali lipat? Iya. Ada juga dari ICW misalnya, Indonesia Corruption Watch, nyatakan bahwa ada uang berputar 23 triliun rupiah dengan keuntungan 10 triliun rupiah sepanjang setahun terakhir ini. Artinya setiap bulan hampir 1 triliun rupiah. Benar itu? Kalau berdasarkan hitungan ICW seperti itu ya. Tapi kalau kami kan menghitung berdasarkan dokumen resmi. Iya. Terus kemudian kami kurangi. Dan itu dituliskan juga dari ICW di laporan Anda ya? Iya. Kami menuliskan ICW perkiranya. Tapi angka Agustus lalu ya. Itu kami masukin juga. Dan kami berpegang pada dokumen lembaga pemerintah. Kami tidak bisa menyebutkan lembaganya. Tapi memang ada hitungan resminya. Berapa keuntungan yang didapat dengan atau berapa modal yang dikeluarkan oleh pengusaha. Jadi kalau dikarenakan paling apes-apesnya karena sudah diturunkan dari 495 ribu, hanya porsinya 2,5% dari pangsa pasar semuanya, itu bisa untung 200 miliar rupiah. Minimal. 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 Karena kan ada servis juga yang lebih dari, apa, kurang dari satu hari itu membayar lebih, bisa kata lebih banyak. Tempo artinya menyimpulkan bahwa tes PCR adalah bisnis besar, untungnya besar, dan terafiliasi dengan, dalam tanda kutip, orang dalam. Iya, bahwa bisnis besar ini dimiliki juga oleh orang-orang di sekitar Jokowi, Presiden Jokowi. Kekuasaan. Kekuasaan. Jangan lupa bahwa ada satu fakta lain. Kenapa kemudian didorong supaya tes PCR ini bisa masif? Ternyata informasi yang kami dapatkan, reagen yang mereka miliki itu akan kada luarsa pada akhir tahun ini atau pada awal tahun depan. Sehingga mereka harus menghabiskan ini. Mereka telah mengimpor habis-habisan sejak varian Delta menyerang Indonesia. Apakah itu terkait dengan perluasan PCR kemarin pada saat penerbangan, tidak? Bisa jadi. Bisa jadi. Tempo mencurigai itu? Iya. Kenapa harus? Karena reagen yang akan segera kada luarsa? Informasi yang kami dapatkan seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam hal ini? Kita tahu bahwa Presiden juga marah pada saat rapat kabinet sebelum Pak Luhut mengumumkan harga tes PCR akan diturunkan. Di situ informasi yang kami dapatkan, Presiden Jokowi marah, gusar. Karena kenapa kebijakan ini diberlakukan pada saat angka melandai. Dan dia mempersoalkan juga komunikasi di antara anak buahnya. Nah, maka kalau ditanya Presiden harus ngapain, saya kira Presiden harus benar-benar melihat kembali ya harga ini ya. Kalau mungkin untuk diberikan secara gratis tes PCR, kenapa tidak? Secara gratis dan selektif begitu ya? Mungkin tidak bisa semuanya, tapi secara gratis dan selektif. Iya. Oke, baik. Bung Stephanus Pramono, Redaktur Pelaksana Nasional Majalah Tempo. Terima kasih telah memberikan informasi di program ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini gak, i have my communication on this. Lalu ini waktu pertama kali. Kalau sama Eric, sama sekali gak ada. Karena waktu itu was boy actually. I don't think Eric juga tahu. Karena itu ya sakadaro gitu ya. Saya itu gak kepikir. Saya gak nyampe sejauh itu. Waktu itu kan keadaan juga panik ya. Semua kita takut keadaannya. Kita belum ngerti bagaimana. Waktu itu ya buat saya siapa yang mau bantu. Mau goyo bantu gitu ya. Kebersamaan. Terus terang gak pikir panjang. Apakah itu pejabat atau bagaimana. Pikirannya simple kok. We are doing things for the good things ya. Terus saya pikir ya. Tadi kenapa saya panggil nama perusahaan solidaritas gitu. Karena itu memang what it means gitu. Kebersamaan. Disampaikan pulungannya. Yang namanya itu berbisnis. Tapi akhirnya beberapa menit kemudian berupa. Ini sama kayak persis sekali. Sama pernyataan-pernyataan menteri-menteri. Dengan imen-imennya dalam peraturan-peraturan. Ntar dulu pulungan. Saya boleh membantah kalau pernyataan yang didugikan. Saya boleh membantah. Biar masyarakat mendengar acara ini. Tidak apa namanya. Tidak terjebak dengan pemikiran yang sesat ini. Saya katakan tadi. Yang sesat yang mana? Saya akan ngelisiknya eksklusif.